Intro Wakil Menteri Pertahanan M. Herindra pada hari Rabu 2 Oktober 2024 kemarin menyerahkan alat peralatan pertahanan dan keamanan atau Alpal Henkam kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto di area lapangan Monas, Jakarta Sebanyak 569 unit Alpal Henkam yang diserah terimakan ini merupakan produksi PT Pindad, PT Sentra Surya Eka Jaya, dan PT Ralika Alpal Henkam produksi PT Pindad terdiri dari 23 unit Panzer Pandur, 8 unit Tank Harimau, 9 unit Panzer Anoa, 4 unit Panzer Komodo EPC Basic, dan 250 unit kendaraan Maung V3 Ada pun Alpal Henkam produksi PT Sentra Surya Eka Jaya Terdiri atas 3 unit kendaraan taktis 4x4 Armor Personnel Carrier, 2 unit Rantis 4x4, 4 unit Rantis 4x4 V3, 8 unit Rigit Bawiansi, dan juga 8 unit Ransus 4x4 Missy Launcher Sedangkan PT Ralika menyerahkan 250 unit truk angkut pasukan Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertahanan juga menyaksikan rangkaian kegiatan peresmian Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan Yang mana kegiatan ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI Dalam sambutannya, Panglima TNI menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia Dari berbagai bentuk kerawanan Yang potensial mengancam keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara Dengan dihadapkan pada luas wilayah Indonesia dari ancaman militer maupun non-militer Tank Harimau sebagai salah satu produk unggulan PT Pindad Didukung persenjataan utama berupa Canon kaliber 105mm Senapan mesin kaliber 7,62mm Serta dilengkapi teknologi modern seperti Laser Warning System dan Battle Management System Sedangkan Panzer Pandur memiliki senjata utama kaliber 30mm Dapat dilengkapi senapan mesin kaliber 7,62mm koaksial Dan dilengkapi persenjataan teknologi modern yang memiliki kemampuan Advanced Gun and Sight Stabilization Hunter Killer Capability yang terintegrasi dengan Smoke Grenade Launcher Serta Laser Warning System Sementara Anoa dan Komodo Armor Personnel Carrier Merupakan produk yang sudah battle proven baik dalam misi di dalam negeri maupun misi di luar negeri seperti di PBB Memiliki keunggulan mobilitas, daya angkut dan daya jelajah yang relatif tinggi